Dalam sambutan pada acara peresmian kantor Sekretariat Repromandiri 08 di Wisma Musi Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan mengancam siapapun jika terpilih sebagai Presiden 2024. Muzani menyebut Prabowo akan merangkul semua kekuatan untuk membangun dan bekerja sama membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik di masa depan. Muzani menyatakan terpilihnya Prabowo nanti sebagai Presiden di 2024 menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia, karena Prabowo diakini mampu dalam menjalankan program-program Presiden Joko Widodo. Pak Prabowo sebagai calon Presiden, cita-citanya adalah beliau akan merangkul semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan di Indonesia. Meskipun beliau didukung oleh partai-partai yang bertergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, beliau bertekad bukan hanya Partai Indonesia Maju yang akan diajak, tapi seluruh partai akan diajak bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Karena itu, saudara-saudara sekalian, beliau sangat sadar negara yang luas, negara yang besar, negara yang majemuk ini harus dibangun di atas landasan kebersamaan, di atas landasan kerukunan, di atas landasan kegotong royongan. Maka bentuk kegotong royongan itu adalah beliau akan mengajak semua komponen kekuatan. Maka itu, terpilihnya Pak Prabowo jadi Presiden pada 14 Februari 2024 tidaklah akan mengancam kekuatan manapun, organisasi politik manapun, kekuatan manapun, tokoh manapun, bahkan terpilihnya Pak Prabowo jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 akan menjadi kabar baik bagi masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton!